Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di AGJS oke teman teman kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah sepeda listrik yang ada di depan kita disini warna biru untuk kendalanya teman teman seperti ini ketika kita hidupkan sepeda ini disini seperti lampu indikatornya di bagian baterai disini kosong dan ketika kita hidupkan lagi disini menyala normal dan ketika kita gas disini langsung drop lagi oke disini kita akan coba perbaiki sepeda listrik ini tapi tidak membongkar di bagian kontrolernya terlebih dahulu karena disini kendalanya ada di aki di bagian aki di jalur aki dan disini tidak bisa ngecas untuk di bagian pengecasannya disini tidak bisa mengecas karena disini biasanya bertanda merah dan kipas pada oke disini barusan menyala merah dan berubah lagi menjadi hijau biasanya ketika hijau disini kipas tidak bisa menyala dan ketika merah disini biasanya langsung kipas menyala oke kita coba cabut lagi dan kita pasang dan disini langsung hijau lagi dan disini kendalanya di bagian aki teman teman kita akan coba pasang lagi dan disini tidak bisa merah kita akan bongkar untuk di bagian akinya di jalur aki untuk terlebih dahulu kita harus bongkar di bagian kap atas oh disini ada yang terbakar teman teman dan disini kita langsung pindah ke kanan dan disini disini ada fuse atau skring skring dari aki disini terbakar sepertinya disini permasalahannya kita akan coba untuk menggantinya tapi kita langsung buka terlebih dahulu tapi sebelum dibuka disini kita cek untuk akinya satu persatu apakah tegangan masih normal atau tidak oke disini 12 untuk sebelahnya 11 ini normal 12 dan untuk ini dan disini 12 teman teman oke disini masih normal di atas 10 berarti disini harus kita ganti untuk fuse fuse nya atau screen nya kita buka dan kita siapkan fuse baru jadi disini ketika terbakar untuk fuse nya maka kendalanya tidak bisa ngecas dan baterai pada indikator ini seperti drop dan disini untuk fuse nya teman teman bisa dilihat ada yang 15 ada yang 10 disini saya memakai yang 15 ampere oke kita sambung terlebih dahulu bebas ya teman teman untuk penyambungannya bebas tidak tidak ada kanan dan kiri maksud saya tidak ada min plus nya disini plus semua untuk penyambungannya disini bebas asalkan di jalur merah di posisi yang pertama diputus dan disambung lagi seperti ini kita sambung lagi untuk sebelahnya karena fuse ini pengaman untuk di bagian konsleting atau arus pendek oke sudah selesai seperti ini tinggal kita lagban atau solasi seperti ini usahakan disini kencang ya teman teman agar tidak mengalami konslet lagi atau short circuit maksud saya short circuit oke kita pasang dan disini langsung bunyi oke kita langsung kencangkan untuk di bagian baut ini sepertinya disini langsung normal kalau melihat di bagian buzzer nya disini langsung dikencangkan teman teman dan kita tempatkan di sebelah sini saja oke kita langsung hidupkan dan disini seperti normal kita coba gas dan disini berputar teman teman bisa lihat jadi permasalahannya disini di bagian fuse di bagian aki kita kita akan coba ke permasalahan yang satunya disini tidak bisa cas untuk pertama kalinya kita akan coba untuk pengecasannya apakah bisa atau tidak kita colokkan dan ternyata disini bisa oke semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk ketik like dan subscribe kita ketemu di video selanjutnya kita pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tinggal bagian bocil-bocil yang mau coba oke oh di lah jom Oh dia, dia kapi, dia kapi Lampu nodi, lampu nodi, cek Diting Bel, bel, bel So, dating Kanan, kanan Matikan Rim, rim Jukur rim, odi Oh sip Gas, 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 gas Awas, 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 awas Laginya Rim Sip Nyalah, nyala semua Normal Oke Terima kasih Terima kasih.